Intro Warga Dusun Maner, Desa Sumur Cinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dalam sebulan terakhir diresahkan dengan dua sarang tawon raksasa yang ada di tengah pemukiman penduduk setempat. Sarang tawon das tersebut berada di pohon mangga dan kerangka atap rumah warga. Sarang tawon tersebut awalnya berada di atap rumah belakang milik Samsul Hadi. Tanpa disadari, sarang tawon tersebut terus membesar hingga sebesar galon air. Bahkan kini terus berkembang biak dan bersarang di pohon mangga yang ada di rumahnya. Karena tawon jenis ini berbahaya dan bisa mematikan jika menyengat manusia, warga yang resah melaporkan kejadian ini ke petugas damkar BPBD Tuban. Setelah menerima laporan warga, tim Fire Rescue terdiri dari tujuh orang diterjunkan untuk melakukan membasmi sarang lebah raksasa yang meresahkan warga ini. Agar terlindung dari sengatan lebah, menggunakan pakaian khusus. Tak menunggu lama, petugas langsung membakar dua sarang tawon das tersebut. Untuk memastikan agar tidak bersarang lagi, petugas juga menyemprotkan air sabun dari mobil pemadam kebakaran. Yang sini mungkin sekitar satu tawon, Pak. Terus yang depan tadi di atas pohon mangga itu kurang lebih satu bulan. Terus ada korban, Pak, dari tawon itu, Pak? Belum, karena kita antisipasi. Soalnya kalau siang itu sama berkeliaran, Pak. Takutnya pas ada anak kecil mainan di bawah, terus nanti bisa ngetuk, itu karena tawon das. Di sini kan tawon das namanya. Itu bisa nyawa, Pak. Bisa merenggut nyawa seseorang. Jadi kita antisipasi dulu tadi. Pelayanan masyarakat ini adalah bagian dari tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain menangani bencana alam, juga kejadian sosial lainnya, masyarakat diharapkan agar selalu waspada dan setiap ada kejadian, segera melaporkan kejadian itu kepada petugas terdekat, agar kejadian cepat tertangani sehingga tidak jatuh korban. Pak, ini evakuasi apa, Pak? Ya, pada malam hari ini itu acara evakuasi tawon, istilahnya tawon das, Pak, kalau orang Jawa mengetahkan. Ini ukurannya besar, Pak? Kalau kita yang pernah kita tangani, ini kata-kata masih sedang, Pak. Sedang. Bukan kecil, bukan besar. Ini ada berapa titik, Pak, ini yang di evakuasi malam ini? Malam ini kita evakuasi dua titik, yaitu yang satu berada di pohon mangga depan rumah, yang satu di kandang ayam, yang posisinya di atas. Karena posisinya dekat dengan bangunan, kami terpaksa menurunkan dengan tim pakai jamkar juga untuk mengantisipasi kebakaran. Berarti dibakar langsung, Pak? Iya.